Dengan metode terbaru, disini saya berhasil gestun limit Shopee Payletter sendiri tanpa jasa ya Cairkan limit Shopee Payletter bisa ke dana dan rekening bank Ubah limit Shopee Payletter jadi uang Cara gestun Shopee Payletter terbaru 2024 Sebelum keisi videonya, disini saya ingin kasih info nih teman-teman Di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah Untuk 10 orang terpilih, masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah Akan saya umumkan secara live Kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya Kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit Subscribe dan like channel ini Komentar positif dan tambahkan hashtag maudana Share video ini ke sosmed dari sekarang juga teman-teman Yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya Dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan Pada kesempatan video saya kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara mencerahkan limit Shopee Payletter Ke rekening maupun saldo dana ya Cara gestun Shopee Payletter terbaru 2024 Bisa kita ubah menjadi saldo e-wallet Seperti saldo dana maupun saldo rekening Teman-teman, tanpa menggunakan jasa Hanya beberapa detik langsung cair Nah selain itu juga teman-teman Buat kalian yang ingin mendapatkan link dana kaget terbaru setiap hari Kalian bisa bergabung ya di grup telegram saya Teman-teman, untuk link grupnya ada di deskripsi video ini Semoga kalian beruntung Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman Di sini saya memiliki limit Shopee Payletter Kredit tersedia sebesar Rp17.140.000 Limit ini bisa kita uangkan ya Atau bisa kita gunakan untuk top up saldo dana Atau proses pencerahan ke saldo rekening teman-teman Cara terbaru gestun Shopee Payletter Tanpa menggunakan jasa Dijamin berhasil, dijamin cair hanya hitungan detik Nah biasanya kan kita gestun limit Shopee Payletter menggunakan jasa Seperti membeli produk fiktif ya Contohnya seperti ini Buket bunga ya teman-teman Dimana ini menggunakan jasa Tapi kali ini tanpa menggunakan jasa teman-teman Caranya sangat mudah Kita akan menggunakan fitur QRIS teman-teman Karena di aplikasi Shopee atau di aplikasi S-Payletternya sendiri Di sini sudah menyediakan fitur QRIS ya teman-teman Kita bisa lihat di sini ada keterangan ya Bayar dengan QRIS teman-teman Nah kita gunakan fitur ini ya Untuk pencerahan limit Shopee Payletter Atau gestun Shopee Payletter ke dana Maupun saldo rekening Nah di sini saya sudah membuat QRISnya teman-teman Jadi saya akan scan saja langsung ya Contoh seperti ini teman-teman Tinggal klik saja yang scan ini Selanjutnya tinggal di scan saja seperti ini ya teman-teman Lalu kita masukkan saja di sini Nominal yang ingin kita gestun Contoh misalkan Rp. 500.000 ya teman-teman Masukkan saja di sini Rp. 500.000 Lalu kita klik di sini Lanjutkan teman-teman Dan seperti yang kalian lihat ya Di sini untuk QRIS yang kita buat Itu bisa menggunakan pembayarannya S-Payletter teman-teman Bisa dicicil 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan ya Saldo yang saya akan terima nanti di nominal Rp. 505 teman-teman Atau Rp. 500.000 ya Ada fee atau admin Rp. 5.000 saja teman-teman Sangat worth it ya untuk biaya layanannya teman-teman Lanjut kita klik di sini Bayar sekarang saja Dan seperti yang kalian lihat Untuk saldonya sudah berhasil masuk ya Di nominal Rp. 500.000 Lalu yang jadi pertanyaan Bang gimana sih cara membuat QRISnya Supaya bisa menggunakan limit dari S-Payletter Atau Sopi Payletter Caranya mudah teman-teman Silahkan kalian bisa buka Google Chrome ya Lalu kalian tulis saja Sopipay.co.id Slash merchant teman-teman Nah di sini kalian bisa bergabung Jadi merchant Sopipay dan Sopifood ya Untuk pendaftaran atau membuat QRIS Yang bisa pembayarannya menggunakan S-Payletter Dengan QRIS ini nanti kita bisa gestun ya Sopipayletter ke rekening Cairkan limit Sopipayletter ke saldo dana Maupun saldo rekening Di sini ada keterangan untuk pendaftaran Apa keuntungan menjadi merchant Sopipay dan Sopifood Terintegrasi dengan aplikasi Sopi Pengguna aktif Sopi siap bertransaksi Pakai Sopipay di merchant Anda Satu QRIS untuk semua Merchant dapat menerima pembayaran Dari semua layanan yang berlaku di Indonesia Pembayaran lancar dan instan Pembayaran akan ditransfer ke rekening Merchant satu hari kerja untuk Sopipay Satu sampai empat hari kerja untuk Sopifood Peluang promosi Sopipay Dan selain itu juga Di sini ada bantuan exposure Maksudnya gimana Jadi kalau ada kendala mengenai Pencaira limit Sopipayletter kalian tertunda Tidak masuk teman-teman Kalian bisa ada bantuannya Lalu di sini ada alur pendaftaran Menjadi merchant Sopipay dan Sopifood Download aplikasi Sopipartner Tersedia di Google Play Store dan App Store Isi informasi yang dibutuhkan Lengkapi informasi terkait data diri dan detail usaha Upload dokumen usaha Siapkan kartu identitas dan rekening bank Tunggu aktifasi akun Proses peninjauan berlangsung hingga 14 hari kerja Jika kalian beruntung kurang dari 1 hari saja Untuk pendaftaran di Sopipay atau Sopipartner Teman-teman disetujui Oke kita langsung saja teman-teman disini ya Daftar sekarang Lanjut kalian install saja untuk aplikasi Sopipartner ya teman-teman Disini untuk aplikasi Sopipartner sudah di download hingga 1 juta lebih pengguna Dan sudah memiliki 51 ribu ulasan teman-teman Dengan aplikasi Sopipartner kita bisa gestun Sopipay letter ke rekening Cairkan limit Sopipay letter ke saldo dana tanpa menggunakan jasa Langsung saja kita buka untuk aplikasi Sopipartnernya ya teman-teman Untuk pendaftaran QRIS atau membuat barcode nya teman-teman Lanjut disini kalian login saja teman-teman Kalian bisa login menggunakan nomor HP atau login menggunakan akun Sopipay teman-teman Oke sudah berhasil masuk ya Tampilannya kurang lebih seperti ini Untuk pendaftaran layanan partner Seperti usaha pribadi ya Layanan tersedia Sopipay dan Sopipood Dengan kita mendaftar di Sopipartner atau Sopipmerchant Kita bisa membuat QRIS untuk pencairan limit Sopipay letter Atau gestun Sopipay letter tanpa menggunakan jasa Gestun Sopipay letter terbaru 2024 Siapkan informasi NPWPD untuk pendaftaran merchant Sopipood Siapkan KTP pemilik untuk verifikasi identitas Dan siapkan informasi rekening bank untuk pencairan dana otomatis Disini keterangan otomatis ya teman-teman Klik saja selesaikan aktifasi Langkah pengajuan Selamat datang Yuk mulai proses aktifasimu Dengan mengisi informasi yang diperlukan di bawah ini Seperti informasi merchant Informasi toko Pilih layanan Verifikasi kartu identitas Verifikasi wajah Informasi rekening bank Dan konfirmasi pendaftaran Lanjut kalian klik saja disini Mulai untuk pendaftaran ya Nanti kalian akan mendapatkan kuris seperti ini Dengan kuris ini Kalian bisa gestun limit Sopipay letter ke rekening Atau cairkan limit Sopipay letter ke saldo dana teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Terima kasih Bye-bye